Profil dan agama Laura Ana, mantan pacar Gagamuhammad. Selepgram edelenyi Laura Ana kini menjadi bahan perbincangan publik setelah dirinya membongkar aib sang mantan pacar, Gagamuhammad. Setelah sempat terlibat kecelakaan mobil, Laura menderita cedera tulang belakang yang membuatnya sulit bergerak. Dia pun mengklaim bahwa selama ini, Gagam memanfaatkannya. Pada Jumat, tanggal 5 Februari 2021, Laura secara terang-terangan membeberkan kejelekan Gagamuhammad dengan mengganti seluruh caption foto lawas yang diunggah di akun Instagram pribadinya at Elm Laura. Lantas siapakah Laura ini? Sebelum pacaran dengan Gagamuhammad, edelenyi Laura Ana atau akrab disapa Laura serta Laura, adalah seorang selepgram. Per Sabtu, tanggal 6 Februari 2021, dia sudah memiliki lebih dari 862 ribu followers di akun Instagram pribadinya at Elm Laura. Selain karena parasnya yang cantik, Laura juga merupakan sosok yang humoris dan ceria. Hampir sebagian besar video-video yang diposting di Instagram, selalu bisa mengundang tawa netizen. Selain itu, Laura memiliki ketertarikan di dunia kecantikan seperti Skincare dan Makeup. Sumber penghasilan Laura tidak hanya didapat dari endorsement sebagai selepgram saja. Dia juga memiliki sebuah bisnis yang menjual produk kecantikan. Salah satunya yang paling hits adalah produk pemanjang bulu mata dan rambut. Laura juga pernah beberapa kali menjadi model. Kemudian, sosok Laura semakin disorot setelah go public pacaran dengan Gagamuhammad. Gagam sendiri pernah menjalin asmara dengan selepgram Aukarin atau Karin Novilda. Baik Gagam maupun Laura sering memamerkan kebersamaan mereka di Instagram. Sama seperti hubungannya dengan Karin 2016 silam, gaya pacaran Gagam dan Laura disorot karena dinilai terlalu berlebihan. Keduanya mengunggah foto berpelukan mesra hingga ciuman. Namun pada tanggal 5 Februari 2021, Laura memberikan klarifikasi melalui Instagram story akun pribadinya bahwa dia sudah putus hubungan dengan Gagamuhammad. Kala itu, Laura mengklaim bahwa Gagamuhammad kedapatan selingkuh selama pacaran. Tidak hanya itu, Laura juga membeberkan bahwa selama pacaran, Gagamuhammad sudah beberapa kali memanfaatkannya. Dalam sebuah caption foto yang baru digantinya, Laura menyebut Gagam pernah memohon untuk minta dibelikan motor mahal merek Ducati. Tepat pada Desember tahun 2019, kabar memilukan datang dari Laura dan Gagamuhammad yang terlibat kecelakaan mobil. Ketika Gagamuhammad mengalami cedera ringan, kejadian tersebut menyebabkan Laura kehilangan kebebasannya untuk bergerak. Laura didiagnosa menderita spondilosis cervical atau cedera saraf tulang belakang. Selama satu tahun terakhir, Laura terbaring di atas ranjang kamarnya. Penyakit tersebut disebut-sebut merusak ruas tulang leher dan bantalannya, sehingga menekan saraf tulang belakang dan menyebabkan rasa nyeri di leher, bahu, dan kepala. Baru-baru ini, Laura membongkar aib Gagamuhammad selama pacaran. Mengaku sudah putus, Laura membeberkan bahwa Gagam tidak bertanggung jawab atas kecelakaan mobil tersebut. Terungkap kejadian naas tersebut terjadi karena Gagam menyetir mobil dalam keadaan mabuk. Tidak berselang lama setelah kecelakaan, Gagam sempat menggalang dana dengan target uang terkumpul sebesar Rp. 200 juta untuk membiayai pengobatan Laura. Kala itu, keduanya dihujat oleh netizen. Menurut mereka, Laura tidak pantas menggalang dana karena ia adalah orang yang berada. Lalu, gaya pacaran mewah dan liburannya juga dipertanyakan dan menganggap Laura tidak bisa membiayai perawatannya sendiri. Mereka juga ribut ketika tahu bahwa Laura dirawat dengan fasilitas kamar VVIP dan ia dianggap tidak layak menerima bantuan. Lantas kini baru terungkap bahwa selama satu tahun terakhir sejak kecelakaan, Gagam tidak membantu secara finansial untuk proses penyembuhan cedera saraf tulang belakang yang diderita oleh Laura. Laura sendiri menyebutkan bahwa Gagam menjadi penghambatnya untuk sembuh. Sementara itu, edelenyi Laura Ana atau akrab disapa Laura dan Laura, baru-baru ini membongkar aib Gagam Muhammad saat masih pacaran. Pasca terlibat kecelakaan mobil pada Desember tahun 2019 lalu, Laura mengidap cedera saraf tulang belakang. Selama satu tahun terakhir, Laura mengatakan bahwa Gagam Muhammad tidak bertanggung jawab secara finansial dan selingkuh dengan wanita lain. Biodata dan Agama Edelenyi Laura Ana Nama lengkap Edelenyi Laura Ana Nama panggilan Laura, Laura Tanggal lahir, tanggal 11 Januari 1998 Agama Islam Instagram at elmlaura safai jumpa di video selanjutnya. tahun ini keh